Rima hari ini, Markus Pasal pertama, ayat ke-8. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan roh kudus. Kita mengenal Yohanes pembaptis sebagai utusan Tuhan untuk mendahului dan mempersiapkan jalan bagi Yesus. Oleh penginjilannya, seluruh penduduk Judea serta Yerusalem bertobat dan memberi diri mereka dibaptis di sungai Yordan. Namun demikian, Yohanes tetap memberitakan bahwa setelah dia, akan datang Mesias yang akan membaptis mereka dengan roh kudus. Baptisan air adalah suatu tanda fisik tentang pertobatan yang terjadi dalam hati manusia, sekaligus pengakuan pertobatan di muka umum. Baptisan juga berarti bahwa kita telah menerima pengampunan dosa dan lahir baru di dalam Kristus dengan penyertaan roh kudus. Akan tetapi, roh kudus baru akan bisa berkarya dengan nyata dalam hidup kita ketika kita berdoa dan memintanya dengan sungguh-sungguh. Saat itulah angin Tuhan akan berhembus dan baptisan roh kudus terjadi. Baptisan roh akan mengerjakan pembaruan dalam hidup kita, sehingga kita bisa menghasilkan buah roh yang nyata, karunia roh kudus, dan kehidupan Kristen yang penuh kuasa. Roh kudus akan menolong kita mengalahkan dosa, melepaskan diri dari belenggu keterikatan pada kebiasaan yang buruk, juga kekuatan untuk mentaati firman Tuhan. Ketika hidup kita terasa sangat sesak dan gerah oleh banyaknya masalah, kehadiran roh kudus dan karyanya akan sangat melegakan hati kita. Karena itu, mintalah dengan sungguh-sungguh dan buka hati lebar-lebar untuk roh kudus bekerja dengan leluasa dalam hidup kita. Perjuangkanlah baptisan roh yang sejati, yang akan mentransformasi kehidupan kita secara nyata, dan menjadikan diri kita versi terbaik sesuai kehendak Tuhan. Mengapa penting bagi kita untuk menerima baptisan roh kudus? Sudahkah Anda dibaptis oleh roh kudus? Perbedaan apa yang Anda rasakan setelahnya? Jika belum, bagaimana Anda akan memperjuangkan untuk menerima baptisan roh kudus? Roh kudus, hati kami terbuka lebar untukmu berkarya sepenuhnya dalam hidup kami. Penuhilah kami dan ubahlah hidup kami seturut kehendakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ketika angin Tuhan berhembus, maka baptisan roh terjadi. Terima kasih. Terima kasih.